Halo semuanya, selamat datang lagi di channel kami My On The Spot TV Kali ini kita akan membahas tentang 7 foto pertama yang diunggah ke internet Penasaran dengan foto apa saja yang pertama kali di upload di internet? Mari nonton video ini sampai habis ya guys Sebelum kita masuk ke dalam pohkok pembahasan, kita akan sedikit membahas mengenai awal mula internet saat ini Internet dimulai pada tahun 1960-an sebagai proyek pemerintah Amerika Serikat Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memulai proyek ARPA Atau Advanced Research Project Agency Untuk mengembangkan jaringan komunikasi yang aman dan tahan bencana untuk kepentingan militer Pada tahun 1969, jaringan ini dikenal sebagai ARPANET Yang berhasil dikembangkan dan dioperasionalkan oleh BBN Teknologis ARPANET menghubungkan 4 universitas di Amerika Serikat pada saat itu Untuk mengirim dan menerima pesan elektronik secara terdesentrisasi Menggunakan protokol komunikasi yang disebut paket switching Singkat cerita, internet mulai terus dikembangkan hingga pada tahun 1971 Perangkat lunak pesan elektronik pertama yang dikenal sebagai email yang dikembangkan oleh Ray Kemudian pada tahun 1983, ARPANET berpindah ke protokol TCP IP, Tom Linson Dan pada tahun 1991, tim Barnesley di CERN menciptakan World Wide Web Atau yang kita kenal, Triple W Sebuah sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi Memulai browser web yang mudah digunakan Sejak saat itu, internet terus berkembang dengan pesat Dan menjadi platform global yang memfasilitasi komunikasi, informasi, perdagangan, dan hiburan bagi masyarakat di seluruh dunia Hal ini membuat masyarakat yang menggunakan internet sebagai media sosial mereka Untuk berbagi cerita dan dokumentasi, foto maupun video pada blogspot dan website masing-masing pribadi Berikut adalah 6 foto pertama yang diunggah di internet pada masa awal perkembangan web versi Mods TV Pertama Foto pertama yang diunggah ke internet adalah Les Horribles Cernetes Yang diambil oleh Silvano de Gennaro Pada tahun 1992 Dan diunggah oleh Tim Berners-Lee ke World Wide Web pada bulan Juli 1992 Yang diambil oleh seseorang fisikawan di CERN Bernama Silvano de Gennaro Foto ini menampilkan 4 wanita yang dikenal sebagai The Cernetes Yang merupakan grup vokal yang sering tampil di acara-acara internal di CERN Foto Les Horribles Cernetes dianggap sebagai foto pertama yang diunggah ke web Dan dianggap sebagai bagian dari sejarah internet dan web Kedua Foto ini adalah tampilan webcam yang diambil pada tahun 1991 Foto tersebut adalah tampilan webcam yang diambil oleh mahasiswa di University of Cambridge, Inggris Yang menampilkan kopi yang sedang diseduh di ruang Trojan di University of Cambridge Pada awalnya, webcam digunakan untuk memantau mesin kopi agar para mahasiswa di Departemen Ilmu Komputer Bisa tahu apakah mesin kopi sedang kosong atau tidak Namun, dengan adanya internet dan web Pada tahun 1990-an Para mahasiswa itu mulai berpikir untuk membagikan tampilan kamera secara online Sehingga orang luar Departemen juga bisa melihatnya Pada tahun 1991 Webcam Trojan Room Coffee Pod resmi terhubung ke internet Sehingga pengguna internet di seluruh dunia dapat mengakses dan menampilkan Mesin kopi tersebut secara real-time Melalui web browser mereka Meskipun terlihat sederhana, tapi tampilan website ini Menjadi fenomena yang cukup besar di kalangan pengguna internet pada saat itu The Trojan Room Coffee Pod menjadi salah satu contoh awal dari penggunaan webcam Untuk membagikan gambaran secara online Dan dianggap sebagai contoh dari awal Yang kemudian disebut sebagai Internet of Things Atau IOT Yaitu sebuah konsep teknologi Dimana berbagai perangkat elektronik dan mesin Dapat terhubung ke internet dan berkomunikasi satu sama lainnya Ketiga La Tellier Foto ini diunggah ke internet pada tahun 1992 Dan menampilkan gambar studio seni yang diambil oleh fotografer Perancis Philippe Kahn Foto La Tellier menampilkan gambar studio seni yang sedang terpenuhi oleh karya seni Termasuk lukisan, patung, dan instalasi seni lainnya Philippe Kahn mengambil foto ini saat berkunjung ke studio seniman Jakwis Frasio Mari Majure Di Maracos, Maroko Studio seni tersebut dikenal sebagai La Tellier Dan dihuni oleh kelompok seniman yang menciptakan karya seni Kontempe murer Dengan berbagai teknik dan medium Foto La Tellier menggambarkan kekacauan kreatif yang terjadi di dalam studio seni Dengan karya seni yang tersusun dan tumpukan tergantung di dinding-dinding ruangan Foto ini merefleksikan keberagaman dan kekayaan karya seni Yang dihasilkan oleh seniman yang tinggal dan berkaya di studio tersebut Foto La Tellier tidak hanya menjadi contoh awal dari gambar-gambar yang diunggah ke internet Tetapi juga menunjukkan bagaimana internet dan web dapat menjadi alat untuk membagikan karya seni Dan menjangkau karya yang lebih luas Foto ini menjadi awal dari bagaimana internet dapat membantu seniman dan karya seni mereka Untuk menyebar luas dan memperkenalkan karya mereka ke seluruh dunia Keempat Parliament of Brittany Foto ini diunggah pada tahun 1992 oleh penulis dan aktivis politik Perancis Farkus Bayrou Foto ini menampilkan bangunan Parlemen Britani yang terkenal Foto Parlemen of Brittany atau Parlemen Britage Adalah salah satu foto yang diambil oleh fotografer Perancis Thierry Gaudillere pada tahun 1991 Dan diunggah ke internet pada tahun 1992 Foto tersebut menampilkan bangunan bersejarah Parlemen Britage yang terletak di kota Renes, Perancis Foto Parlemen of Brittany menjadi salah satu contoh awal dari gambar-gambar yang diunggah ke internet pada awal perkembangan web Foto ini menunjukkan bagaimana internet dan web dapat digunakan untuk membagikan informasi tentang warisan budaya Dan bangunan bersejarah ke seluruh dunia Foto ini juga menjadi contoh awal dari penggunaan web untuk mempromosikan para wisata dan menarik pengunjung ke tempat-tempat bersejarah indah lainnya Selain itu, foto Parlemen of Brittany juga menginspirasi banyak fotografer untuk mengabadikan bangunan dan tempat bersejarah lainnya Yang kemudian dapat diunggah ke internet Foto ini menunjukkan betapa pentingnya teknologi internet dan web dalam membantu membagikan dan memperkenalkan warisan budaya dan seni kepada khalayak yang lebih luas di seluruh dunia Kelima Golden Gate Bridge Foto ini diunggah pada tahun 1994 oleh fotografer asal Amerika Jay Berman Foto ini menampilkan Golden Gate Bridge yang ikonik Foto Golden Gate Bridge tersebut diambil oleh fotografer bernama Joseph Strauss pada tahun 1937 Saat pembukaan jembatan Golden Gate Bridge yang terletak di San Francisco, California Foto Golden Gate Bridge yang diambil oleh Joseph Strauss menjadi salah satu contoh terbaik dari foto jurnalistik pada saat itu Menangkap momen bersejarah saat jembatan tersebut pertama kali dibuka untuk umum Foto tersebut menunjukkan keindahan dan kekuatan jembatan Serta menunjukkan betapa pentingnya jembatan tersebut Serta menunjukkan betapa pentingnya jembatan tersebut bagi masyarakat San Francisco dan Amerika Serikat pada umumnya Selain itu, foto Golden Gate Bridge juga menjadi salah satu contoh awal dari bagaimana foto-foto dapat menjadi sangat terkenal dan ikonik di era prasejarah internet Foto tersebut telah banyak digunakan dalam berbagai publikasi dan media Termasuk majalah, poster, buku, film, dan bahkan video game Keenam Barcelona Pavilion Foto ini diunggah pada tahun 1994 oleh fotografer asal Inggris Graham Beans Foto ini menampilkan pavilion yang dirancang oleh arsitek Jerman Lugwig Maes van der Rohe Foto Barcelona Pavilion adalah salah satu foto yang menampilkan bangunan arsitektur modern yang sangat terkenal di dunia Foto ini diambil oleh fotografer bernama Mark Leon pada tahun 1986 Dan kemudian diunggah ke website pada tahun 1994 Foto Barcelona Pavilion merupakan representasi yang menunjukkan keindahan dan keunikannya Dari sudut pandang fotografi Foto ini juga menunjukkan bagaimana arsitektur modern dapat memberikan kesan yang indah dan elegan pada saat yang bersamaan Foto Barcelona Pavilion juga menjadi salah satu contoh terbaik dari bagaimana teknologi internet dan media sosial memperkenalkan dan mempromosikan arsitektur modern ke seluruh dunia Ketujuh Loch Ness Foto ini diunggah pada tahun 1995 oleh fotografer asal Skotlandia Richard Hay Foto ini menampilkan pemandangan Danau Loch Ness yang terkenal Foto Loch Ness yang terkenal diambil oleh Robert Wilson pada tahun 1934 Foto tersebut menunjukkan gambaran yang disebut-sebut sebagai monster Loch Ness Makhluk legendaris yang konon tinggal di Danau Loch Ness di Skotlandia Foto Loch Ness yang diambil oleh Wilson telah menjadi ikon budaya populer dan menjadi salah satu gambar paling terkenal dalam sejarah kriptozoologi Atau ilmu yang mempelajari makhluk-makhluk legendaris Namun keaslian foto ini telah dipertanyakan sejak awal Beberapa orang menganggap foto ini sebagai hasil manipulasi atau penipuan Sementara yang lainnya berpendapat bahwa foto tersebut mungkin hanya menunjukkan objek yang biasa Seperti sebuah batu besar atau kumpulan lumput di dalam air Namun meskipun kontroversial Foto Loch Ness tetap menjadi salah satu foto yang paling terkenal dan banyak dibicarakan di dunia Legenda tentang Nessie juga masih terus melanjut Dengan banyak orang yang masih percaya bahwa makhluk legendaris tersebut masih berada di Danau Loch Ness Berikut 7 foto yang kami bahas Yang pertama kali diunggah ke website pada tahun 1991 versi Morse TV Jika kalian memiliki saran dan komentar silahkan diisikan pada kolom komentarnya ya guys Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya jika kalian menyukai video ini ya Sekian dari kami, bye-bye